Seorang pria lewat dengan dua sepeda, dan seorang wanita menghentikannya. Kenapa kamu bisa ada dua sepeda? Juga mengatakan dia kelihatannya bukan seperti orang baik. Mencurigai dirinya mencuri, pria itu tidak bisa berkata-kata. Dengan sabar ia menjelaskan, barusan tadi ada orang yang mencuri sepedanya anak kecil. Jadi dia yang merebutnya dan ingin mengembalikan ke anak kecil tersebut. Tapi wanita ini tidak percaya sama sekali. Malah mengatakan pria inilah pencurinya. Pria ini tidak ingin menjelaskan lagi. Tapi si wanita langsung mengeluarkan HP-nya untuk melapor polisi. Bahkan juga mengatakan pria itu membawa senjata. Ia menyuruh polisi segera datang untuk menangkap pria itu. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Pria itu hanya bisa berhenti di tepi jalan. Wanita itu turun dari mobil langsung menunjuk pria itu pencurinya. Sang pria terus menjelaskan. Ini semua hanyalah salah paham. Wanita di sebelah terus memprovokasi. Dan memperingati polisi untuk jangan percaya dengan kata-kata si pria. Polisi bertanya bagaimana cara si pria membuktikan bahwa sepeda itu bukan hasil curian. Pria pun menjelaskan kejadiannya. Di saat dia mengendarai sepeda di jalan. Ia melihat seorang pria mencuri sepeda dari anak kecil. Dia berpikir untuk menghentikannya. Tapi sepeda itu sudah dicuri dan dibawa pergi. Dia pun langsung mengejarnya. Mengejar lumayan lama. Pencuri barulah menyerah dan kabur. Seperti itulah sang pria bisa membawa kembali sepeda anak kecil. Dan ingin mengembalikannya ke anak kecil. Inilah yang sebenarnya terjadi. Dia sama sekali tidak ada niat untuk mencuri. Tapi wanita ini bersikeras tidak percaya dengan perkataannya. Polisi yang mendengarnya pun juga minta maaf. Karena cerita dari pria itu tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak mencuri. Dia ingin menangkapnya. Sang pria tidak bisa apa-apa. Hanya bisa menurutinya. Polisi juga bertanya apakah dia memiliki senjata atau obat terlarang. Pria mengatakan dia sama sekali tidak pernah menyentuh benda tersebut. Sang pria sangat tidak berdaya. Tidak berani percaya mereka melakukannya seperti itu. Dan wanita di sebelah kelihatannya puas. Di saat anak kecil itu mendekati mobil polisi. Dia melihat semuanya. Dan bertanya kenapa mereka menangkap si pria itu. Dan kebetulannya adalah. Wanita ini adalah ibu dari si anak kecil tersebut. Dia mengatakan ke anaknya kalau pria itu adalah pencuri. Sang anak pun menjelaskan. Di saat aku pulang ke rumah. Sepedanya dicuri oleh orang lain. Dan pria ini yang menolongnya. Wanita ini tidak percaya. Ternyata pria di depannya ini yang menolong anaknya. Polisi pun langsung membukakan borgolnya. Sang wanita sudah salah paham dengan si pria. Lalu ia meminta maaf kepadanya. Seharusnya tidak langsung menuduhnya. Pria itu juga biasa saja. Karena hal seperti ini sudah sering terjadi kepadanya. Apakah ini karena warna kulitnya? Berbuat baik itu sangat mudah. Yang sulit adalah menghadapi kritikan. Hal ini sudah memberikanmu pencerahan kah? Pokoknya aku juga pura-pura buta dengan hal ini. Kalian pernah tidak ditatapi dengan pandangan yang dingin? Anak kecil ini sangat kelaparan. Dan ingin memakan lebih banyak sereal. Tapi mendapatkan tatapan tidak enak dari wanita ini. Karena susunya ditumpahkan sedikit lebih banyak. Wanita ini langsung tidak senang. Langsung marah kamu gak pernah minum susu ya? Anak kecil ini pun langsung minta maaf. Dan mengatakan bisa menumpahkannya kembali. Tapi wanita itu langsung berkata. Ayahmu tidak mempunyai pekerjaan ya? Sampai tidak sanggup membesarkannya. Di saat nilai ujian anaknya jelek. Dia akan menyalahkan karena sudah dipengaruhi oleh si anak kecil berkulit hitam. Anaknya mengatakan jangan melihat orang dari penampilan luar. Tapi wanita ini sama sekali tidak mendengarnya. Bahkan melihat si anak kecil itu. Jangan bermain bersamanya lagi. Anak laki-laki ini merasa malu. Ia pun menyuruh ayahnya untuk datang menjemputnya. Sebelum pergi, pria ini ingin meminjam toilet sebentar. Temannya berkata boleh ke toilet kamar lantai atas. Di saat pria itu sampai di kamarnya. Melihat sekeliling lalu membuka rak. Di saat bersiap untuk membuka tasnya. Wanita ini tiba-tiba masuk. Melihat kejadian di depan matanya. Ia mengatakan anak kecil ini masuk kamar untuk mencuri sesuatu. Tapi mau bagaimanapun pria itu mau menjelaskan. Wanita tetap menuduhnya pencuri. Dan menyuruhnya untuk segera pergi. Di saat melihat temannya. Ia menyuruh pria itu untuk jangan pernah datang lagi. Anaknya yang tidak tahu apa-apa pun bertanya ke ibunya apa yang terjadi. Ibunya mengatakan pria itu masuk ke kamarnya dan ingin mencuri. Tapi ia tidak percaya bahwa temannya orang yang seperti itu. Dia pun mengejar temannya. Wanita ini agar anaknya mengetahui apa yang sebenarnya. Dia memaksa si anak kecil itu untuk mengakui perbuatannya. Kemudian anak itu berkata. Kamu ingin mengetahui kebenarannya. Maka aku akan mengatakannya. Kamu bilang nilai anakmu sangat jelek. Karena mendapat pengaruh dariku. Tapi yang kamu tidak tahu adalah. Nilaiku di semua pelajaran adalah A+. Aku sedang mencari cara. Agar dia bisa belajar bersama denganku. Kamu bilang orang tuaku adalah pengangguran. Tidak sanggup untuk membesarkanku. Tapi sebenarnya. Ayahku adalah direktur dari suatu perusahaan besar. Kamu bilang aku sedang mencuri di kamarnya anakmu. Tapi sebenarnya. Aku hanya ingin memberinya kejutan di dalam kamar. Ini adalah tablet komputer yang paling disukainya. Jadi kamu hanya melihat dari luar saja. Dan langsung mengatakan aku adalah orang jahat. Wanita yang mengetahui kebenarannya merasa malu. Lalu ia minta maaf kepadanya. Seharusnya sebelum mengerti semua kejadian. Tidak harus langsung menuduhnya. Dia memohon ke anak kecil tersebut untuk memaafkannya. Anak itu pun hanya tersenyum. Lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hal paling menyakitkan adalah salah paham. Ada kalanya sedih hingga tidak ingin melawan. Dan lebih memilih untuk diam. Kalian pernah mengalami hal seperti ini juga kah? Boleh ceritakan juga.